Haleluya, fong Juhu Yesus senging zentang, Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus berkotbah, Juhu Yesus sengingai de, yang dikasih Tuhan, yang dipilih dari dunia ini, yang dikasih Tuhan, yang kelak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, selamat hari sahabat, kenapa pendeta bertanya demikian kepada saudara-saudari, ini adalah tiga kesaksian, yang ada di dalam diri pengkotbah saya, yang dalam diri saudara-saudari, yang dikasih Tuhan ada di dalam hati kita, karena kita adalah orang yang dikasih Allah, kedua, berkat Tuhan ada di dalam hati kita, karena kita dipilih dari begitu banyak orang di dunia ini, kita sangat lemah, dan kita belum tentu lebih baik daripada orang lain, tapi Tuhan memilih kita, hal ketiga, kemuliaan Tuhan di dalam hati kita, karena kita akan menuju kerajaan Tuhan yang mulia, karena itu di dalam diri kita, juga ada kemuliaan Allah, jadi pendeta menanyakan salam itu bukan bahasa-bahasa, mungkin kita dengar ini biasa-biasa saja, tapi sebenarnya mengandung arti yang sangat dalam, 记得, 这三个恩典, 这三个见证, 神的见证, 就在你的身上, ingat, tiga hal ini ada dalam diri kita semua, sekarang, 我们来奉取 Yesus, Sermin开始讲道, 靠做圣灵的帮助, 我们同心在神的殿, 在神的面前来见证, 真神的教会, 真神的教会是一间怎么样的教会呢, 在这段时间, 传到讲了十多个, 有关真耶稣教会的见证, saya akan memberikan kesaksian, terkait dengan gereja Yesus Jati, 这些见证呢, 有一些是外邦人, 拜偶像的人所做的见证, kesaksian ini mungkin dari, orang yang dari luar gereja, yang menyembah berhala, 有一些是外教会, 其他教会的, 对我们教会的见证, ada juga gereja luar, yang memberikan kesaksian kepada gereja kita, 有一些是我们本会信徒的见证, ada juga kesaksian dari jemaat kita sendiri, 他们都在见证, 真耶稣教会就是真神的教会, mereka memberikan kesaksian, bahwa gereja Yesus Jati, adalah gereja yang akan diselamatkan, 这些见证都是, 主耶稣亲自在见证的, sebenarnya kesaksian ini, adalah kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri, melalui jemaat kita, melalui orang-orang yang menyebab berhala, melalui orang-orang di gereja luar, mereka memberikan kesaksian gereja sejati, 我觉得这些见证是非常宝贵, 特别是在这个一百年后的真耶稣教会里面, 因为许多教会的弟兄姐妹, 有一些都看不起自己的教会, 也讲说批评自己的教会, 也不相信自己的教会, 我们现在靠着圣灵, 同心见证, 同样的心来见证, mengatakan kekuatan roh kudus, saya memberikan kesaksian, 真神的教会是火城, pertama, gereja sejati adalah gereja api, kota api, 什么叫做火城呢, apa yang disebut kota api, 为什么真教会是一个火城, 为什么, 它的功用是什么, 我问你, 真耶稣教会, 神的城市火城, 你知道这个事情吗, saya bertanya, kamu tahu gak, bahwa gereja sejati ini, adalah gereja kota api, 我们来看这个, Sajariah书的第二章, kita lihat di kitab Jakaria, pasal 2, Sajariah书第二章, 第五节, Jakaria 2, ayat 5, 然后我们一起读圣经, 还是你用, 你带领大家一起读吧, kita baca sama-sama ya, dalam bahasa Indonesia, Jakaria 2, ayat 5, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi, baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi, kemuliaan di dalamnya, 这里你看到吗, 神的城是个火城, 神要用火包围整个城, di sini dikatakan, kota Tuhan adalah kota api, yang dikeliling oleh api, 原来真神的教会, 就是火城啊, ternyata gereja sejati adalah, gereja kota api, 那为什么, 要用火火围做这个城呢, 为什么, kenapa harus dikeliling oleh api, 主耶稣自己想, 神自己想, 因为我要在里面, 做其中的荣耀, 神要在火城里面, 显出祂的荣耀, di sini, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, karena, aku akan menjadi, kemuliaan di dalamnya, 我们做见证, 然后再讲, 火在圣经中的, 三个意义, kita memberikan, kesatian, tentang tiga api, di dalam Alkitab, 在我们那边, 有一个小城, 一个小镇, 小地方的教会, di Malaysia, di Malaysia, kita ada satu kota kecil, dan ada di satu kota kecil, 教会的对面, 住在一排的, 许多的外邦人, 教会的对面, 有一个外邦人, 他出来, 看教会的时候, 他看到, 有火从天上, 降下我们的教会, 降在屋顶上, 有一个外邦人, ketika melihat, gereja kita itu, seperti ada api, turun dari langit, 突然, 这个火很快的, 就蔓延到整间教会, 整个屋顶都是火, dan api ini, menyebar dengan cepat, seolah-olah, satu gedung itu, sudah dilap oleh api, dan api itu, dari atap turun, sampai ke bawah, seolah-olah, satu gedung gereja itu, dibalut oleh api, dia tidak pernah melihat, kejadian ini, dia kira gereja kita, terbakar, karena gereja di Malaysia itu, terbuat dari kayu, dan dia, ketakutan, dan dia, berteriak, kebakaran-kebakaran, dan ingin lapor ke pemadam, dan dia berkata, kenapa tidak ada api, itu apinya, sudah membekar satu gereja, tapi dia juga heran, dia juga heran, ini sudah terbakar cukup lama, tapi kerjanya tidak terbakar, dan perlihatan ini, kemudian hilang, dia tidak mengerti, ini artinya apa, kemudian 20 tahun, dia bertemu dengan, koko dari pendeta, ternyata dia adalah teman sekolah, dari koko pendeta, dia bertanya kepada, kakaknya pendeta, kenapa gereja kamu itu, aneh, seperti terbakar, tapi tidak terbakar, kata kokonya pendeta, enggak, enggak pernah, kalau misalnya terbakar, juga ini sudah pasti hangus, dan si orang luar ini bilang, ini benar, saya melihat dengan mata sendiri, api dari langit turun, dan membakar, membalut satu gedung gereja itu, kemudian kokonya itu, memberitahukan hal ini, kepada pendeta, dan dia juga, pendeta tidak mengerti, sampai ketika pendeta membaca, kecacarya 2 dan 5, akhirnya mengerti, haleluya, disini dikatakan, kota Yerusalem, dikeling oleh api, untuk melindunginya, kita melindungi gereja ini dengan api, di sini, di sini, di sini, dikatakan, karena Tuhan, akan menjadi kemuliaan, ketika kita melihat kemuliaan, itu artinya, Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya, di gereja itu, kalau ada waktu, bisa baca di kitab kejadian, terkait gunung sinai, gunung sinai itu, ketika Tuhan turun itu, satu gunung itu, seperti terbakar oleh api, 圣经描述, 整座山都在闹游, karena整座山都是火, kesaksyen di dalam kitab, mengatakan bahwa satu gunung itu, berasap, seperti ada api, karena Tuhan, di dalam gunung itu, di dalam api, ada awan hitam, ada halilintar, ada deru, semuanya ada di gunung itu, umat Israel ketika mendengar hal itu, mereka ketakutan, bahkan Musa pun, dicatat di dalam kitab, Musa pun ketakutan, artinya apa? satu gunung itu penuh dengan api, artinya apa? kemudian Tuhan turun di situ, kemudian Tuhan ada di situ, kita hari ini tidak takut kepada Tuhan, karena kita belum benar-benar melihat kemuliaan Allah, karena kita belum benar-benar melihat kemuliaan Allah, ketika kita sudah melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, baru kita akan merasa, bahwa kita adalah orang berdosa yang perlu pertolongan Tuhan, kalau saya kembali kemuliaan Tuhan, saya tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, saya tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, karena saya adalah orang berdosa yang tidak perlu diperkenalkan, saya dengan全世界 orang yang berdosa yang tidak perlu diperkenalkan, saya sama seperti semua orang, saya butuh pertolongan Tuhan, saya perlu pengampunan Tuhan, kalau kita memperkenalkan, kita perkenalkanlah Gereja Yesus Jati, kita perkenalkan Allah yang benar-benar, kita sebagai manusia tidak perlu diperkenalkan, itu arti pertama dari kemuliaan Tuhan di dalam api itu, kedua, api itu artinya apa? api itu melambangkan penghakiman Tuhan, kita lihat di Matius, Matius ayat 13 kita lihat, kita lihat kemus Ketika 30 came. ini memang akan melihat tersebut dan untuk menghabitas kemuliaan Tuhan, untuk lepupi tersebut , selama ini memang membuat banyak, ekham Iseng banyakllä sektor konaan Here Sayian, bahwa ibu dia atau Jatlah execute dunia ini dengan api, Ayat ini banyak ditemukan di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan menghakimi dengan api Kita mengerti bahwa api turun dari langit membalut gereja itu adalah gereja itu akhirnya akan menerima penghakiman Jangan kita berpikir bahwa Tuhan akan menghakimi orang seluruh dunia termasuk orang-orang gereja Ini ada di dalam Alkitab Kalau orang luar akan dihakimi Penghakiman mulai dari rumah Tuhan Baru kemudian keluar Dan kalau gereja dihakimi itu mulai dari siapa? Dari penatua, peneta, penyakit, dari jemaat Di Alkitab dikatakan dimulai dari yang paling tua Yang seperti penatua Jadi api ini melambangkan penghakiman Tuhan Jadi gereja adalah kemuliaan Tuhan karena ada api Dan ada api itu melambangkan penghakiman Tuhan Ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu kita menyampaikan penghakiman Tuhan juga Penghakiman itu tidak perlu tunggu sampai dunia kiamat Kita sekarang menyampaikan firman Tuhan Kalau kamu menerima dan bertobat dan dibaptis Kamu sudah menerima aduga kesempatan Kalau sudah menerima firman Tuhan Kita menolak, kita membangkan Berarti kita tidak menerima Ketika kita dalam Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Firman Tuhan itu juga sendiri adalah penghakiman Dan arti ketiga dari api itu apa? 第一,是 yung yang Pertama kemuliaan Kedua adalah penghakiman Tiga apa? Apa lagi? Kita lihat di Yesaya Kita baca ayat 3 dan 4 Yesaya 4 ayat 3 Dan orang yang tertinggal di Sion Dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup Ayat 4 Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion Dan menghapuskan segala nodah darah Yerusalem dari tengah-tengahnya Dengan roh yang mengadiri dan yang membakar Di sini dikatakan Tuhan menggunakan api untuk membakar kekotoran dari Sion Karena kalau tidak kudus Kita tidak tercatat dalam kehidupan kekotoran Karena kalau tidak tercatat di buku kehidupan itu harus kudus Tapi kita di Baktis sudah belasan tahun sampai sekarang Apakah kita tidak melakukan dosa seperti berbohong Kita sombong Kita iri hati Ini bisa dilihat dari diri kita semua Termasuk pendeta juga Kalau tidak kudus seperti ini bagaimana Makanya Tuhan menggunakan api ini untuk membersihkan kotoran kita Dan kita mau mengerahkan diri untuk dibakar oleh roh kudus Sehingga kita bisa dikuduskan Ketika di Baktis kita dibersihkan dengan air Setelah di Baktis kita menjalani kehidupan puluhan tahun itu Kita perlu roh kudus Api roh kudus untuk membersihkan kita Tidak bisa dibersihkan lagi dengan air Karena Baktis itu hanya satu kali Tentu setelah dibatis kita masih bisa jatuh Bagaimana? Perlu api Makanya disini dia katakan Menggunakan api untuk membersihkan putrision Ternyata gereja sejati itu Adalah gereja kota api Di dalam ada kemuliaan Tuhan Di dalamnya ada penghakiman Tuhan Di dalamnya ada kudusan Tuhan Ini kesaksian dari orang luar Mereja kamu kenapa ada seperti api yang turun dari langit membakarnya Kita lanjut dengan kesaksian kedua Mereja sejati adalah kerajaan Sorgawi Mereja sekarang kita sekarang ada di dunia ini Tetapi Jadi gereja yang ada di dunia ini Melambangkan kelak Kerajaan Allah di kelak Kita lihat Ibrani Kita lihat kitab Ibrani pasal 11 Ibrani 11 ayat 16 Ibrani 11 ayat 16 Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik Yaitu tanah air surgawi Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka Jadi disini katakan Orang-orang di dalam Alkitab ini Yang disebut di dalam Perjalanan Mereka merindukan tanah air yang Mereka sangat kuat Merindukan satu kerajaan kelak Mereka melalui banyak peneritaan Mereka tetap merindukan satu kerajaan Disini dikatakan Apa yang merindukan itu adalah Kota yang dipersiapkan Allah bagi mereka Mungkin zaman sekarang kita sudah lupa Bahwa kita ada kelak Ada rumah Kita percaya Kelak ada kerajaan Allah Tapi kadang kita lupa Karena itu kita mungkin tidak benar-benar mempersiapkan diri Kita kadang lupa mempersiapkan diri Seluruh kekuatan kita Hati kita Kita curahkan Apa yang ada di dunia ini Lupa Akhirnya kita akan kembali ke Kerajaan Allah Di situ ada satu kota namanya Kota Kerajaan Allah Di sana banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan Dia akan pergi dan mempersiapkan kota itu Yang penuh dengan kemuliaan dan misteri Ada seorang simpatisan Dia menyaksikan bahwa Kerajaan Surgawi Dia sudah menjadi simpatisan di Kerajaan kita sudah bertahun-tahun Dan sering mengikuti kemuliaan Sabat Dan ketika selesai kota dan dia berdoa Dia melihat satu perlihatan Ketika dia berdoa dia mendapat melihat Di depan mimbar itu ada satu pohon yang besar Itu pohonnya sangat indah dan sangat rindang Dan di samping pohon itu ada satu sungai yang mengalir Ini maksudnya apa ya? Ada suara yang mengatakan kepada dia ini adalah sungai kehidupan Dan ketika air itu mengalir Itu pohonnya itu terlihat mengeluarkan buah-buah yang sangat indah Buah-buahnya itu berkilau Ada pohon Ada air sungai Ada buah Kemudian setelah berdoa selesai perlihatannya Dan dia bertanya ini apa artinya Kenapa ini timbul di dalam kerajaan Yesus Jati Setelah selesai berdoa dia mengatakan kepada pendeta Pendeta langsung membukakan ayat Karena Tuhan Yesus mau memberitahu kepada kamu bahwa Kerajaan Yesus Jati adalah kerajaan yang benar Karena di Kerajaan Yesus Jati Karena di Kerajaan Yesus Jati Di dalam Kerajaan Yesus Jati Ada tiga hal ini Kita lihat di wahyu Kita lihat wahyu 22章 Wahyu pasal 22 Ayat 1 dan 21章 21章 全部都在讲天国城 21章 全部在讲天国城 Pasal 21 di wahyu itu semua mengatakan tentang Kerajaan Sorgawi 22 天使 dan Yehan 到城 内 到城 里面 去看 Dan di pasal 22 ini Tuhan menunjukkan di dalam Kerajaan Dan di 看城 内 里面 Kita lihat apa yang ada di dalam kota kerajaan Allah itu Wahyu 22 ayat 1 Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu Ayat 2 Di tengah-tengah jalan kota itu yaitu diseberang diseberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa di sini dikatakan Yohanes melihat di dalam kota Allah itu ada apa di dalam Taman Eden itu ada satu sungai yang mengalir itu mengalir semua Taman Eden itu di dalam kota kerajaan Allah ini ada satu pohon kehidupan di Taman Eden juga ada pohon kehidupan dan juga ada pohon yang banyak buah-buah kehidupan ada sungai ada pohon ada buah ini di mana Rasul Yohanes mengatakan ini adalah di dalam kota kerajaan Allah di mana kita bisa mendapatkan pohon kehidupan di gereja benar di Taman Eden di mana ada air kehidupan ada di dalam gereja sejati di mana kita bisa menghasilkan buah-buah roh kehidupan tidak ada firman Tuhan tidak mungkin ada buah-buah kehidupan kerajaan luar tidak percaya akan firman Tuhan mereka tidak ada buah-buah kehidupan ini kesaksian yang begitu hidup ini ada di dalam dan ini bukan dikatakan oleh jemaat Yesus ini ini kesaksian dikatakan oleh seorang gereja luar yang menjadi simpatisan di gereja kita yang mengatakan bahwa di gereja Yesus kita ada apa kehidupan sekarang sekarang kesaksian yang ketiga sebenarnya gereja adalah gereja yang seperti apa sebenarnya adalah 得胜 者 gereja sejati gereja yang menjadi pemenang gereja ini bukan gereja yang kalah karena orang-orang yang kalah dia tidak bisa menetap tinggal di dalam gereja benar dan lagi pula orang yang masuk dalam kerajaan Allah itu adalah orang pemenang orang yang gagal tidak mungkin bisa mencapai kerajaan Tuhan karena dia sudah gagal kita apakah mengatakan bahwa yang diselamatkan itu adalah gereja yang pemenang kita lihat di Matius 24 24 perhatikan Matius 24 itu mengatakan tentang akhir zaman 25 章 告诉 kita bagaimana bisa diselamatkan maka itu ini pasal 24 dan 25 itu sangat penting kita lihat ketika Tuhan mengatakan tentang akhir zaman itu Tuhan mengatakan apa kita baca di Matius 24 ayat 40 pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang yang seorang akan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan 39 di ayat 38 dan 39 ketika zaman mereka makan minum dan kawin dan mengawinkan seperti biasa tanpa menyadari bahwa air bahkan nah 请注意 Tuhan 说 人子降临 他将来 来的时候 也要 这样 dan perhatikan di sini dia katakan demikian pula lah halnya kelak pada anak manusia seperti kita setiap hari makan minum kita mengerjakan hal dunia kita mencari wang tiba tiba saya Tuhan Yesus datang 你想 都 不到 itu 没有 事 ada 事 sangat 平安 打仗 打仗 天天 都有 打仗 地震 哪里 都有 地震 没事 kita mungkin tidak akan terpikiran oleh kita karena kita setiap hari mendengar perang dimana-mana ada bencana dimana-mana seperti biasa saja berita itu seperti sekarang Israel dan Palestina sedang berperang kita di sini kehidupannya biasa saja kita makan seperti biasa kita kerja seperti biasa kita minum seperti biasa kita merasa ini hal-hal biasa saja tapi tiba-tiba Tuhan datang Yesus mengatakan ketika dia datang akan seperti itu dan tiba-tiba dia mengatakan di ayam Tuhan dia di 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 所有的 信徒 都 进 天 jemaat dari gereja Tuhan itu akan diselamatkan akan ada yang ditinggalkan kenapa mungkin lupa di dalam rumah Tuhan itu ada apa Yesus 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 mengatakan di dalam gereja di dalam gereja Tuhan itu ada domba dan kambing domba dan kambing kambing itu tidak akan diselamatkan perhatikan ini di dalam gereja Tuhan di Sumpah Tuhan juga mengatakan ada gandum dan ilalangnya. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ini ada di dalam gereja Tuhan. Apakah orang-orang jahat juga? Hamba yang malas, hamba yang jahat, apakah juga akan ikut ke atas? Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang terangkat, ada yang ditinggal. Jadi gereja Tuhan itu adalah gereja pemenang. Yang menang akan diangkat. Mereka yang disebut gagal, mereka adalah yang lebih mempentingkan dunia, mereka yang berbuat kejahatan. Ada seorang jemaat, dia bermimpi. Dia bermimpi seperti biasa, dia datang ke gereja untuk beribadah. Dan ketika itu, di dalam mimpinya ini, seolah-olah seperti hari Jumat malam. Sekarang kebaktian Jumat malam itu semakin sedikit, bukan semakin banyak. Jadi jemaat kita ini bermimpi, dia seperti pergi ke gereja seperti biasanya pada hari Jumat malam. Dan tema di ibadah Jumat itu adalah Yesus akan datang. Dan ketika dia baru berkata ke atas tengah, tiba-tiba tiba-tiba suara keras dari atas, dari langit. Seperti bunyi sang kekala yang sangat panjang. Dan seperti ada ledakan yang besar. Ini seperti kondisi, ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Kelat Tuhan Yesus akan datang, seperti itu keadaannya. Tiba-tiba, orang-orang yang di dalam gereja itu, ada sebagian yang berubah, berubah menjadi memakai pakaian putih. Dan orang-orang itu, yang berubah itu menjadi sangat mudah kelihatannya. Ada yang orang tua, ada yang orang sakit, ada yang orang cacat, tapi tiba-tiba berubah menjadi seperti orang muda. Dan dia melihat malekat dari atas itu turun dan menjemput orang-orang itu. Semuanya bersuka cita, karena akan masuk ke kerajaan Allah. Tapi yang membuat dia sedih adalah, di dalam gereja itu masih ada sebagian orang-orang yang ditinggalkan. Baju mereka tidak berubah, tidak memakai pakaian putih. Mereka sama seperti orang-orang yang tinggal di dunia ini. Kemudian cuma ini terbangun, dan ternyata ini adalah semua mimpi. Tapi apakah kamu pikir ini mimpi yang biasa saja? Ini adalah mimpi yang diberikan peringatan mimpi. Tuhan Yesus sedang memberikan peringatan kepada saudara-saudari kita. Bukan semua orang yang ada di dalam gereja itu akan dibawa. Yang mengasihi Tuhan, yang menjaga kebenaran, itu yang akan menjadi pemenang. Sebenarnya, fituan Tuhan ini, kita sudah baca semua. Tapi siapa yang memikirkan hal ini, memikirkan apakah saya akan diselamatkan? Kita lihat tujuh gereja di dalam kitab wahyu. Kalau kita lihat tujuh gereja di dalam kitab wahyu. Kita kalau lihat di dalam wahyu itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada tujuh gereja. Kepada tujuh gereja itu, Tuhan Yesus mengatakan, Yang menjadi pemenang itu harus apa? Yang gagal itu tidak akan diungkit lagi. Yang dikatakan di sini adalah yang diselamatkan. Nah,请大家注意. 原来,我们将来要进入到第二次的檢险. Kita akan menghadapi檢险, pemenihan kedua oleh Tuhan Yesus. ada pernah dengar tentang hal ini? Kita akan menghadapi檢险 yang kedua oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan hal ini? 当然 ada, kalau tidak, Tuhan Yesus tidak boleh mengatakan. Kita lihat, Alkitab mana yang mengatakan hal ini? 你不要以为第一次被神檢险就没事. 要进入第二次再挑選,再選过. jangan kira setelah masuk ke pilihan pertama sudah selesai semuanya. masih ada pilihan kedua. 请看 Matai Fing Su 13章 di Matius 13 Matius 13 ayat 47 sampai 50 ketika baca, tolong perhatikan. ada pilihan ke satu dan pemilihan kedua. Matius 13 ayat 47 Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilaburkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. ayat 48 Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. 49 Demikianlah juga pada akhir zaman Malaikat akan datang memisahkan jahat, orang jahat dari orang benar. ayat 50 Lalu mencapakan orang jahat ke dalam dapur api disanalah akan terdapat ratapan dan ketakan. disini ada penakanan beberapa hal saya tadi katakan ada dua pemilihan di sini kita katakan ada orang baik dan orang jahat dan pemilihan pertama itu di mana? di ayat 47 Timku好像 sas wang在海里 wang一 sas下去 不管是好的,坏的,什么 各样的水柱 全部 lau上来 但是第一次剪血 把我们从世人当中 世界 lau上来 demikian pula hal kerayang surga jadi pemilihan pertama itu seperti ketika orang mengumpulkan ikan itu berbagai jenis ikan baik ikan bagus atau ikan jelek itu semua dikumpulkan nah,我们现在 jenis surga 正在努力 sas wang 正在抓i kita sekarang ada di ayat 47 ini ketika Yesus sedang menjalankan manusia tidak peduli kamu orang baik orang jahat orang benar tidak semua dikumpulkan asalkan kamu percaya Tuhan Yesus menerima kebenaran maka akan dibaptis dan kapan pemilihan kedua itu dan kemudian dan kemudian 然后怎么样 坐下 坐下 是进入到第二次 然后剪好的 坐下来 把好的剪 收起来 不好的 把它丢 这是第二次的剪血 这是第二次的剪血 setelah pemilihan kedua itu terjadi di ayat 48 setelah itu duduklah mereka dan mengumpulkan yang baik dan memisahkan membuang yang tidak baik 我们中文用 挑好的 剪好的 就是挑血 di dalam bahasa Madarin 他不是随便的 他很仔细看 仔细选 这个好不好 这个有 不好 很仔细的 有没有 di bahasa Madarin itu dia itu artinya dipilih dengan teliti dipilih dengan teliti atau di bahasa Indonesia itu ada tidak dipilih dengan teliti artinya itu diperhatikan satu per satu baru dipilih 不是 lah 我问你 印尼文有没有 好像没有 没有 但是他是讲什么 jadi dikatakan apa dipilih dengan teliti ada tidak bahasa Indonesia 那么 印尼文怎样写 就是说 就是 好多说起来 di dalam bahasa Indonesia itu hanya di sini dikatakan ya dipilih saja dipilih saja oh 那么 你们没有 中文圣经就写得 非常好 挑 挑 就是很仔细的 bahasa Madarin itu artinya dipilih dengan teliti terpisah 这是 主耶稣讲的 不是传道讲的 ini dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan pendeta 第一次 那就就拉上来 往下 全部拉上来 第二次的时候 就开始很仔细 好的就收起来 不好的就丢 丢掉它 pertama kali itu dikumpulkan semua baik buruk semua dikumpulkan kedua kali itu baru dipilih satu per satu 那世纪 世纪 也是要这样 进入到 第二次的 减血 好的收起来 不好的 丢 那些没有 信心的 丢 那些没有 爱心的 丢 那些做恶的 不伤结的 犯罪的 淫乱的 丢 di ayat 49 dikatakan malaikat datang memisahkan yang jahat dari yang benar orang-orang yang tidak punya iman tidak punya kasih itu akan dibuang 那些传到 那些 掌老知识 那些 作恶 又懒 又恶 的 骄傲 的 乱七八糟 的 丢 丢掉他 所以这里 49 节说 天使要出来 从一人中 一人中 就是教会 我们都是 一人的教会 一人的国 从一人中 把恶人 分别出来 有没有 原来在 一人当中 有恶人 在里面 有不好的传到 长直在里面 di sini di ayat dikatakan malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar jadi di dalam orang benar itu juga ada orang jahat 这样明白了没有 mengerti 为什么传到说 真神的教会 是得胜者的教会 因为得胜者 就被带上去 失败 就给 kenapa dikatakan gereja sejati itu adalah gereja pemenang karena yang menang akan diangkat yang gagal akan ditinggal 这些见证 有很多都是 外邦人 给我们 这些书教会 做的见证 也有我们 自己教会的见证 而且见证 每一个见证 都有 圣经的根基 圣经的来对照 也有神的意象 神的意梦 来见证 所以说明 真耶稣教会 是真神的教会 是一个很特别的教会 这些都把这些道理 这些见证 放在心里 非常宝贵 我本来要讲 第四个见证 那就是神的教会 真神的教会 是神要祝福的教会 已经十一点了 没有时间了 到十一点 是吗 不是 十点到十一点 到十一点 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 十五分 那还有时间了 还有 继续讲 哈利路雅 我们讲第四个见证 真神的教会 是神祝福的教会 还没有讲见证前 我问一个小小的问题 请问主耶稣 在世上工作的时候 他最后 最后 最后的工作 他是在做什么 最后的 意思说 他正在做这件工作的时候 还没有做完的时候 他就被借到天上去了 还没有做完就借到天上去 那是他最后的工作 知道吗 有人说 那是耶汉福音书二十一章 有人说 那当时耶稣最后的工作 是什么 我们来看 陆营证讲 24章 kita lihat derek 24 我们 du 50节 到51 kita lihat Lukas 24 ayat 50 sampai 51 请 Lukas 24 ayat 50 lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat betanya disitu ia mengakat tangannya dan memberkati mereka ayat 51 dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Haleluya, disini dicatat sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus itu sedang memberkati murid-muridnya. Ketika itu, muridnya tinggal sebelas. Karena ada satu yang mengkhianati Tuhan dan sudah gantung diri. Disini dikatakan Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan perhatikan, disini dikatakan belum selesai memberkati. Jadi ketika ia sedang memberkati, ia terangkat ke surga. Nah, disini jelas dikatakan Tuhan Yesus itu terangkat ke surga ketika sedang memberkati. Atau boleh dikatakan ketika sedang memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak putus-putusnya memberkati kita. Gereja isosiatif adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Ini juga kesaksian dari seorang simpatisan. Dan ketika pendeta sedang memberikan para ajaran kepada simpatisan, katekisasi. Setelah selesai berdoa, si simpatisan ini memarahi pendeta. Pendeta, kenapa kamu doanya kok cepat sekali? Sorry ya, pendeta malas. Jadi doanya singkat-singkat saja. Tapi pendeta pintar berkata-kata. Dia katakan, mana saya tidak berdoa dengan cepat? Saya tidak berdoa lama, tapi saya juga berdoa dengan cepat. Kita berdoa seperti biasa. Dua menit, tiga menit, lima menit tidak terlalu cepat. Isi Matisani berkata, pendeta, kenapa tidak berdoa lebih lama sedikit? Pendeta berkata, kenapa? Memang kamu mendapat penglihatan? Sambil lihat Tuhan Yesus sedang melihat kita sedang berdoa. Ketika kita dalam nama Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus itu naik dari lantai satu ke lantai dua memperhatikan kita berdoa. Tuhan Yesus itu tubuh Tuhan Yesus itu bersinar, dan mukanya itu bersinar. Tidak bisa jelas lihat mukanya. Dia berdiri di depan kita dan memperhatikan kita sedang berdoa. Ketika saya melihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu memberikan senyuman. Haleluya. Haleluya. Jika Yesus melihat kita berdoa, ketika Tuhan Yesus melihat kita berdoa dan menggelengkan kepala, selesai. Mungkin ketika kita sedang berdoa, Tuhan Yesus melihat kita itu sambil geleng-geleng kepala. Berdoa satu jam pun tidak ada gunanya kalau Tuhan Yesus melihat doa kita itu sambil geleng-geleng kepala. Ini kebenaran tentang doa. Berdoa satu jam pun tidak ada gunanya kalau Tuhan Yesus melihat doa kita itu sambil geleng-geleng kepala. Puji Tuhan, ketika kita sedang berdoa waktu itu-itu, Tuhan Yesus itu puas terhadap doa kita. Kemudian, di dalam perlihatan itu, Tuhan Yesus itu naik ke mimbar. Dia naik ke mimbar ngapain? Mau berkotbah? Cuma ada satu simpatisan dan satu pendeta Tuhan Yesus naik ke mimbar untuk berkotbah. Saya melihat Tuhan Yesus itu naik ke mimbar untuk berkotbah. Dia agak kemimbab, dia agak kemimbab, dia agak kemimbab, Tuhan Yesus itu naik ke mimbar dan dia mengangkat kedua tangannya. Ternyata simpatisan ini belum pernah melihat apa yang disebut memberkati. Tuhan Yesus bertanya kepada simpatisan, kamu benar-benar melihat Tuhan Yesus mengangkat tangannya? Tuhan Yesus mengangkat tangannya, Tuhan Yesus sedang memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati gerejanya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati gerejanya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati pendeta. Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati simpatisan. Karena gereja sejati adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Ini kesaksian yang terjadi di satu gereja di desa kecil. Tuhan Yesus mengangkat tangannya terlalu banyak teman. Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Tentu kita ada kelemahan, pendeta juga ada kelemahan Kita adalah mempelai Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, meskipun kita lemah Saya berharap dengan kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan hari ini Saya bisa membangun iman-iman dan menguatkan iman saudara-saudari Semua orang memerlukan berkat Tuhan, tidak ada orang yang mengatakan saya tidak perlu berkat Tuhan Kalau mau mendapatkan berkat Tuhan harus datang di dalam gereja Tuhan Hari ini saya mau dapat berkat Tuhan, tapi saya tidak mau datang ke gereja Saya di rumah sama saja Seperti ini Kalau mau dapat berkat Tuhan harus datang ke gereja Tuhan Karena Tuhan memberkati di dalam gereja Seperti kesaksian tadi Tuhan Yesus melihat kita sedang berdoa Tuhan Yesus memberkati mereka yang sedang berdoa Di dalam gereja, bukan di luar Saya mengatakan iman kita hari ini mungkin sangat mengecewakan Tuhan Tuhan Yesus kita harganya mungkin lebih murah dari harga di pasar malam Tuhan Yesus memberkati mereka yang sedang berdoa Tuhan Yesus memberkati ini apa tidak terlaluan Kita ke pasar malam beli sesuatu Kita harus pergi dengan mengendarai mobil atau kita jalan menuju ke pasar malam Tuhan Yesus memberkati mereka yang sedang berdoa Kita tawar menawar Setelah tawar menawar Kita masih bayar Kita membeli sebuah barang yang murah Kita mengeluarkan usaha seperti itu Hari ini kita mendapat berkat Tuhan Kita mau orang tua Kita mendapat kesembuhan Tapi kita tidak mau datang ke gereja Jadi apa yang mereka lakukan? 拿起手机来 WhatsApp Facebook Buka WhatsApp Ketik Tolong bantu doa untuk papa mama saya Mereka sakit Bukan bisa datang ke gereja untuk berdoa Dia berkata Tidak ada yang berkata Tu keluarga yang ada yang terlalu Tidak ada yang berkata Tidak ada yang berkata Tidak ada yang berkata Saya akan berkata Tidak ada yang berkata Saya akan berkata Saya akan berkata Banya-kata Banya-kata Kau orang tua kamu mau dioperasi Mau mendapat kesembuhan Kenapa kamu gak datang ke gereja untuk berdoa Oh enggak saya sudah info melalui whatsapp Apakah ada keadaan seperti ini Apakah pendeta Ketika kita mau beli satu barang murah pun Kita mau pergi ke sana Mau bayar Mau mendapat berkat Tuhan Tapi tidak ada usaha yang kita keluarkan Cuma whatsapp saja Apakah kita mau mendapatkan Kita sudah mengecewakan Tuhan Kita menganggap berkat Tuhan itu begitu murah Apakah kita sebenarnya ini sudah semakin ketelabuhan Ketika pendeta menegur orang itu Malah pendetanya yang ditegur oleh si jepat itu Kenapa kamu memarahi saya Apakah iman kita hari ini itu seperti itu Di dalam gereja sejati Apakah gak ada kejadian seperti ini Iman seperti ini bisa menyelamatkan kita Bisa masuk ke dalam kejadian Allah Mau berkat Tuhan Mau menerima kemuliaan Tuhan Tapi tidak mau datang menyembah Tuhan Gak ada iman seperti itu Maka kita harus datang ke gereja Jangan kita belajar dari mereka yang sekarang Oh ada internet Ada ini Ada streaming Jangan belajar dari mereka Kelakuan seperti itu Akan semakin menjauhkan kita dari Tuhan Tidak mau datang ke gereja lagi Tidak mau datang ke gereja Tapi Tuhan Yesus tetap akan datang Sekarang sudah terlalu banyak Minta maaf Doi不起 Haleluya Amen